Halo teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan kecambah atau benih biji yang dikotil dan monokotil, juga epigil dan hipogil. Yang pertama yang pasti biji-biji, disini contohnya jagung dan kakang hijau yang sudah direndam. Pilih ya, kalau yang terapung seperti ini jangan ditanam. Nanti yang biji-biji ditanam, nah hasil setelah 2-3 hari sampai seminggu kira-kira hasilnya seperti ini. Nah disini saya tunjukkan ini yang biji yang kacang hijau yang dikotil itu akan menunjukkan ada keping apa, keping bijinya pecah belah jadi dua. Nah ini namanya pertumbuhan epigil karena kotiledonya terangkat ke atas. Sedangkan yang jagung ini tetap ada di bawah, dia tumbuh di atas, daunnya tumbuh tapi kotiledonya tetap di bawah, jadi namanya hipogea. Lalu perbedaan dikotil dan monokotil ini keping di daunnya seperti ini, daun pertama tumbuh dua, kiri-kanan, sedangkan yang jagung itu hanya satu, begini lengkir saja. Nah inilah bedanya, apa pertambahan dan tumbuhnya di bit pertama kali biji monokotil dan dikotil. Semoga ini bermanfaat, sampai jumpa lagi.